Halo apa kabar semuanya, aku Sisi Ini pertama kalinya aku beraniin diri posting video di Youtube atau di sosial media Gak pake wig Karena aku sebenernya masih gak pede banget sama keadaan rambut aku sekarang kayak gini Yang udah rontok banget dan udah botak di bagian depannya Dampak dari pengobatan radioterapi untuk tumor otak aku Aku mau mengucapin terima kasih banget untuk semua yang udah nonton video aku yang sebelumnya Terkait pengalaman aku operasi tumor otak Dan mengucapkan kata-kata yang baik di kolom komentarnya Mendoakan aku juga, menyemangati aku untuk sehat Terima kasih banyak semuanya Makanya sekarang kenapa aku beraniin diri posting video Tanpa pake wig Karena aku pengen kalian juga yang nonton video aku Merasa relate dengan pengalaman aku Dan kalau kalian juga lagi dalam proses pengobatan untuk tumor kalian Dan rambut kalian rontok banget Ya kalian gak sendirian Banyak kok orang yang ngerasain hal yang sama Bahkan mungkin kasusnya lebih parah dari yang kalian rasain Aku notice semenjak aku posting video tentang tumor otak aku Video sebelumnya Ada beberapa orang yang berusaha Ngedm aku di Instagram Karena mereka juga sama bingungnya Waktu awal-awal Aku emang bingung banget Dan aku ngerasa mereka juga pasti ngerasain hal yang sama Aku usahain banget untuk ngejawab pertanyaan semuanya Tapi balik lagi Aku bukan expert juga Aku cuma bisa berbagi pengalaman Dan berbagi informasi apa yang aku tahu Tentang tumor otak Dari dokter-dokter yang udah aku temuin Jadi sekarang ini aku posisinya sudah selesai Pengobatan radioterapi aku Yang aku dapetin itu 33 kali Aku mulai dari tanggal 19 Juli 2021 Dan selesai tanggal 18 Oktober 2021 Jadi pas keoperasi tumorku diangkat itu Keadaannya tumor aku itu ada beberapa bagian sedikit yang kena di saraf yang penting Yang vital di otak Jadi dia nggak bisa angkat semuanya masih disisain sedikit Makanya aku masih harus melakukan proses pengobatannya Yaitu radioterapi dan kemoterapi pas keoperasi Aku disuruh radioterapi selama 33 kali Itu dilakukan setiap hari Kecuali hari libur Hari Sabtu Minggu Karena rumah sakitnya juga tutup Dan itu setiap minggu aku harus bawa hasil swab antigen Untuk bisa masuk ke ruang radioterapinya Nah kalau untuk kemoterapinya Alhamdulillah aku dapet kemoterapinya Yang cuma minum obat aja Nama obatnya itu temozolamid Itu dilakukan 5 hari dalam sebulan Selama 6 bulan Jadi kemoterapi itu ada yang di infus Ada yang bisa minum obat aja Dan alhamdulillahnya aku nggak perlu sampai di infus Aku cukup minum obat aja Dan pengambilan obatnya itu pasti ada prosedur-prosedurnya Aku harus cek darah di lab Dan nanti dari hasil cek darah aku Akan dilihat sama dokter bedah sarafnya Yang menghandle aku dari operasi Dan disitu dilihat Sampai dia ACC Aku boleh minum obat temozolamidnya untuk kemoterapi atau nggak Nah kemoterapi aku kan 5 hari sebulan selama 6 bulan Sekarang ini aku udah masuk kemoterapi yang kelima Bulan ini, ini Desember Aku masuk kemoterapi yang ke-6 Yaitu yang terakhir Baru setelah itu aku akan dicek lagi Untuk MRI di bulan Desember juga Untuk dilihat apakah tumor yang sisa di otak aku itu Sudah mati atau belum Kasus orang beda-beda ya Tapi Di aku Aku rambutnya rontok parah sampai botak Di bagian depan Ini sebenernya aku tutupin Sama rambut belakang aku Tapi ini kalau misalnya kena angin dikit Itu langsung kelihatan botak aku Ini aku tunjukin aja ya Nih sebenernya aku udah botak bagian sini Karena tumor aku kemarin disini kan Di otak sebelah kiri Jadi aku rontok bangetnya itu Dampak dari pengobatan radioterapi Bukan kemoterapinya Karena radioterapi itu kan Dia sinar panas ya Jadi kulit kepala itu Nggak kuat Yang pastinya bikin rambut jadi rontok Dan selama radioterapi pun Aku selalu Dibilangin Untuk jangan sering-sering keramas Karena nanti takut Kulit kepalanya Iritasi Karena jadi sensitif banget kulit kepalanya Karena selalu kena sinar dari radioterapinya itu Aku mulai rontok Separah itu Dari pertama kali radioterapi Jadi aku sampai sebotak yang tadi aku tunjukin Itu Cuman dalam waktu Seminggu kurang Rambutku udah habis segitu Jadi bisa dibayangin Itu parah banget botaknya Dan itu kena mental banget Aku Literally nangis setiap hari Sorry kalau aku agak emosional Karena Beneran Pengalaman Aku tumor otak kemarin itu Bisa dibilang Titik terendah dalam hidup aku banget Maksudnya Orang Sakit keras aja tuh Bisa Stress banget ya Bisa depresi gitu Apalagi Apalagi Kalau misalnya Udah Sakit keras Perhilangan pekerjaan Setiap hari harus ke rumah sakit Minum obat-obatan yang banyak banget tiap harinya juga Ngeliat Rambut rontok Segitu banyaknya Udah bener-bener ngerasa kayak gak Gak ada gunanya lagi gitu Tapi Susah banget deh Pokoknya Ngeikhlasinnya kemarin Ini juga sebenernya aku Males banget bikin video kayak gini Tapi Aku ngerasa Ada manfaatnya Kalau aku sharing pengalaman aku ini Ke Kalian semua Yang mungkin juga Sama bingungnya Sama stressnya Sama depresinya Ngelawan penyakit yang lagi Ada di tubuh kalian ini gitu Jadi aku mikir aku mau bikin video ini Ya buat Siapa tau bisa membantu Dan disitu aku bisa Lebih ngerasa ada gunanya lagi gitu Oke udah dulu nangis-nangisannya Pokoknya Aku Rontok bangetnya itu Dari radioterapi Bukan dari kemoterapi Mungkin Kalau orang yang kemoterapinya itu di Infus Kayak yang aku bilang Sedangkan aku minum obat Mungkin dia Bisa lebih rontok lagi Dari Kemoterapinya gitu Atau mungkin Rontoknya cuma karena Kemoterapinya Tapi kalau di tumor otak Yang di sinarnya itu otak Yang kena sinar tuh kepala Pasti banget Pasti banget Rambutnya rontok Dari radioterapinya Nah yang aku rasain apa Selama pengobatan radioterapi Yang aku rasain Ya kulit kepalaku tuh gatel banget Gatel banget Jadi kayak kering banget gitu Terus juga rontok parah Terus Otak itu Di bagian dalam Dia tuh bengkak Kena sinar radioterapinya itu Makanya aku harus Tiap hari minum 12 tablet Dexamethason Itu tuh untuk Mengurangi bengkaknya otak Yang kena Efek sinar radioterapinya Dan Karena dia itu Dexamethason itu Steroid Jadi Aku bener-bener Moonface Yang mukanya bulat banget gitu Karena aku minum itu Secara rutin Selama Hampir 3 bulan ya Selama hampir 3 bulan 2 bulanan lebih lah Karena walaupun aku Nggak radioterapi Pas hari Sabtu minggunya Aku tetap harus minum obat itu 12 kali 12 kali 12 tablet Selama sehari Ditambah aku juga Minum obat Anti kejang aku Karena aku punya Riwayat Epilepsi Itu namanya Kepra Aku minum obatnya itu 2 kali sehari Nah Ditambah lagi Kalau misalnya Aku Lagi kemoterapi Dalam 5 hari Dalam sebulan Itu aku ditambah Harus minum Temosolamid 3 tablet Karena dosis aku itu 220 mg Aku juga harus minum Obat antimualnya Sebelumnya Ada 2 tablet Obat omeprazol Dan ondansentron Nah obat omeprazol Dan ondansentronnya Itu sebenarnya Untuk Mengurangi mual Dan Mencegah Muntah-muntahnya Karena Kita masukin Temosolamid Kedalam tubuh kita Ya Itu Si Nggak terlalu Ngaruh ya Sama aku Mungkin Ngaruhnya Di Akhir-akhir Tapi pasti Di hari pertama Atau kedua Aku tuh muntah-muntahnya Gila banget Gila banget Aku nggak pernah Semuntah Separa itu Muntah-muntah Seumur hidup aku Karena Itu muntahnya Sampai Nggak Nggak berhenti-berhenti Berjam-jam Sampai perut aku Udah kosong Nggak ada lagi Yang bisa aku keluarin Tapi Tetap naik Terus Kayak Efek dari obatnya Itu bener-bener Bikin aku Pengen muntah terus Mual terus Tapi lambungku Udah kosong Itu sampai Yang keluar tuh Nggak ada Sampai Aku nelen Ludah pun Nggak bisa Jadi aku Misalnya nelen Ludah Gitu doang Aku minum pun Nggak bisa Aku minum Dalam waktu Satu menit Keluar lagi Tapi dengan Cara muntah Nah Ludah aja Aku minum Aku telen Aku nggak bisa Aku akan Muntah lagi Dalam satu menit Jadi kayak Yang keluar tuh Ludah Tapi aku harus Mual banget Dan sakit banget Perut tuh Sampai melilit Banget parah Itu Ya pengalaman Paling parah aku tuh Selama kemoterapi sih Tapi kalau pengalaman pribadi aku sih Aku Muntah-muntah Separah itu Biasanya Cuman hari pertama Dan kedua Hari ketiga Keempat Kelima Itu aku udah Nggak muntah-muntah Tapi badan Rasanya Nggak enak banget Kayak Nggak enak badan banget deh Rasanya Masih bisa jalan Masih bisa ngapa-ngapain Cuma Bener-bener kayak Pengen rebahan Aja terus Oh ya Aku lupa juga Nambahin Efek dari Radioterapi Itu Aku Karena Waktu itu Tumornya kan Di bagian Saraf emosi ya Kalau misalnya Di bagian situ Bengkak Itu juga pasti bakal Ngaruh ke emosi aku Gitu Bisa dibilang Aku tuh Bener-bener Ya kalau depresi Kayaknya semua orang Juga bakal depresi ya Kalau ada di Posisi yang aku alami Tapi Aku sering banget Ngerasain Nggak bisa tidur Susah banget tidur Malemnya Karena Aku resah banget Kayak Kayak bener-bener Rungsing banget Mau tidur Nggak bisa Ngantuk banget Tapi dada tuh Deg-degan Kayak resah Kayak mau rebahan Kanan salah Kiri salah Pokoknya Lebih ngaruh Kesitunya sih Aku Konsultasikan ke dokter Dan itu Dia bilang Iya itu bisa jadi Karena Bagian otak aku Bengkak Dan mempengaruhi Saraf emosi aku Yang bikin aku jadi Nggak bisa tidur Nah aku juga jadi Gampang banget Lupa Pelupa banget Dan susah mengingat Itu juga Kata dokter Efek dari Bengkak di otak aku Efek dari Radioterapinya Makanya Emang Nggak boleh banget Diskip Si Dexametasonnya itu Walaupun Aku juga minumnya Kesel ya Karena Dia bikin aku Moonface Muka aku jadi Bulat banget Semua orang Semua suster Dokter Semuanya tuh Pada bilang Lo mbak sisi Mbak sisi gendutannya Mbak sisi gendutannya Tapi tiap aku Aku kan tiap Radioterapi itu Pasti ditensi Pasti diukur Badan Badannya gitu Ditimbang Badannya Itu Nggak pernah naik Berat aku Tapi selalu Dibilang gendutan Sama semua orang Aku disitu Belum tau tuh Kalau ternyata Dexametason itu Steroid Jadi yang aku Aku malah tambah Stress gitu Dibilangin kayak gitu Ini kenapa sih Kok gue dibilang Semua orang Gendutan Nah guenya juga Lagi sakit Kayak gini Harus Ngikutin Prosedur Penyembuhan Yang panjang banget Harus minum Obat sebanyak ini Terus gendutan lagi Gitu Jadi aku tambah Stress banget Sampai akhirnya Ternyata Aku brought up Itu di depan dokter Dan dia bilang Iya itu Efek dari Dexametasonnya Karena itu Mengandung steroid Jadi kalau dikonsumsi Secara rutin Dalam waktu lama Itu akan membuat Kamu moon phase Tapi moon phase Itu bisa ilang Dalam waktu Tiga bulan lah Dia bilang gitu Nah Ini tuh aku udah berhenti Minum obat Dari Bulan Oktober Yah Mudah-mudahan Udah mulai ilang deh Moon phase-nya Balik lagi ke Dampak Yang bikin lupa Setelah radio terapi Setelah dikonsultasikan Sama dokter Itu juga wajar Aku tuh sering banget Notice Kalau aku ngobrol Sama temen-temenku Mereka bilang Lo inget gak Pas waktu kita begini Lo begini-begini Kita begini Terus kita kesini Terus kayak Hah? Emang kita pernah kesana ya? Kayak Banyak banget Detail-detail Di hidup aku Yang aku lupa Tapi Gak yang terlalu parah ya Lebih ke Memori-memori Beberapa tahun Terakhir gitu Memori yang masih Kecil banget Mungkin yang berkesan Ada yang stay gitu Tapi Wajarlah ya Kalau misal manusia Lupa waktu dia kecil Banget Kayak gimana Tapi beberapa tahun Terakhirlah Kayak lima Tahun terakhir Itu tuh banyak banget Detail yang aku lupa Dan kata dokter Cara melatihnya Supaya Ingatannya Mulai ke-refresh lagi Dan mulai gampang Nginget lagi Itu harus rajin nulis Jadi literally Nulis Pakai tangan Karena itu Terapinya tuh Harus kayak gitu So Jadi sekarang Yang aku rutin minum Obatnya Tiap hari Cuma ke-pra aja Obat Radioterapinya Si dexametason Si steroid itu Sudah diberhentikan Karena itu Hanya diminum Sewaktu Sesi Radioterapi Sedang berjalan Dan Diberhentikannya Juga gak boleh Langsung berhenti Gitu aja ya Harus Diturunin Dosisnya pelan-pelan Dan itu Harus Sesuai Resep dokter Sesuai konsultasi dokternya Dokternya yang harus Memberhentikan Jangan kalian berhentiin sendiri Tambahan lagi Aku Pengobatan Kemoterapi Dan radioterapinya Itu Pakai BPJS ya Sebelumnya Operasi aku gak pakai BPJS Karena ngantrinya lama banget Aku takut Kalau aku nunggu selama itu Tumornya Udah keburu Makin gede Dan makin susah Di operasinya Jadi aku secepatnya tuh Aku pakai Asuransi aja Waktu itu Kalau misalnya kalian juga harus Mengikuti Proses radioterapi Dan kemoterapi Aku saranin Kalian pakai BPJS Karena itu Makan biaya Besar banget Setiap Kali radioterapi Itu 1.500.000 Itu Satu kali radioterapi Sedangkan kalian Kalau Kasusnya itu Tumor otak Itu gak mungkin Cuman 5 kali Udah selesai Aku aja 33 kali Nah bayangin tuh Kalau selama 33 kali Aku bayar Sejuta 500 Sejuta 500 Belum lagi Aku tiap minggu Harus Konsultasi Sama dokter Radioterapi Aku Nah itu Dokter spesialis Kan Itu Biayanya 459.000 Satu kali Konsultasi Dan itu semua udah ditanggung Sama BPJS Jadi Harus banget Menurut aku Kalau misalnya Kalian Mau menekan biaya Di pengobatan Tumor otak kalian Kepakai banget BPJS itu Biasanya Rujukan BPJS itu Hanya berlaku 3 bulan Jadi Kalian harus Mau repot tuh Ngurusin lagi Setelah 3 bulan Dari sebelum 3 bulan Jadi Dari sebelum BPJSnya berakhir Kalian udah harus Ngurusin Ngurusin Biar Pengobatannya tuh Gak tertunda Karena BPJS kalian Sudah Expire Oke Mungkin segitu dulu Yang bisa aku share Kali ini Kurang Lebihnya Mohon dimaafkan Kalau ada yang Mau ditanyain Jangan ragu-ragu Bisa kalian DM aja Instagram aku At Sisi Kasanagi Dan Aku pasti akan Berusaha membantu Kalian Sebisa aku Sesuai kapasitas aku Makasih banget Yang udah nonton Semoga video ini Bermanfaat Semangat Buat semuanya Yang lagi sama-sama berjuang Untuk sembuh Dari tumor otak kalian Kalian gak sendirian Kita saling support Sama-sama Thank you so much Bye Bye